Bayangan berdarah jilid 20. Ia merandek sejenak lalu terusnya, kalian anggap diri sendiri amat cerdik, kau anggap setelah dalam kebun tak ada yang menghalangi kalian lantas tingkah lakumu tidak diketahui bicara terus terang semua gerak gerikmu diawasi orang secara diam 2. Semua perbuatan kalian dengan cepat telah sampai di atas loteng Wong Ho A L O O jadi kedatangan hujian ke tempat ini pun tak akan lolos dari pengawasan mereka tanya sumakan. Dalam perjamuan yang diadakan malam tadi agaknya Senbok Hang mendapat pahit getir yang susah diutarakan keluar, sekembalinya di atas loteng Wong Ho A L O O ia termenung terus sepatah kata pun tidak bicara, mungkin pada saat ini ia masih belum tahu keadaan sejelasnya. Orang ini ganas dan licik, sebelum memahami duduknya perkara tidak nanti melakukan tindakan secara sebarangan kedatanganku kesini tentu saja tidak akan lolos dari pengawasan orang 2 perkampungan 100 sungai meski demikian mereka tidak akan besia membuntuti diriku dan mengawasi semua gerak geriku sekalipun ia belum tahu duduk perkara sebenarnya, Tetapi kedatangan hujian ke tempat ini pasti akan menimbulkan perhatian khususnya terhadap dirimu selah Bebun Huyye. Maka dari itu janganlah kalian bertindak secara gegabah, tiba-tiba perempuan itu tutup mulut, wajahnya berubah hebat hardiknya dingin, siapa dengusan berat berkumandang datang dari tempat luaran tetapi dengan cepat suasana pulih kembali dalam keheningan. Hektometer akan kusuruh dia rasakan penderitaan yang paling hebat jengek kiem hoa hujian sambil tertawa dingin. Mendadak seolah dua teringat satu masalah penting terusnya, membicarakan dari watak senbok hang malam ini ia pasti sedang mencari akal untuk menghadapi kalian. Aku tidak leluasa berdiam terlalu lama di sini apalagi membantu kalian di atas wajahnya yang ayu terlintas segumpil senyuman pedih tambahnya. Harap kalian bertiga baik dua menjaga diri, mendadak ia putar badan dan berlalu, bibir siauling bergetar ingin mengucapkan sesuatu, namun niatnya segera dibatalkan. Gerakan tubuh kiem hoa hujian amat cepat dalam sekejap metel bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Sepergenya perempuan suku biaw itu, siauling berpaling memandang jenasa hang tejeu yang berbaring di lantai tiba-tiba ia menghela nafas panjang katanya. Aku lihat perhitungan mengenai nasib tak boleh dipercaya 100%, Oh-oh-oh maksud ucapan heng tai barusan seakan dua sedang menegur diri siawete? Suma kan segera menyela. Suma heng mengatakan raut muka nona hang bukan raut muka seorang yang berumur pendek tapi bagaimana kenyataannya ia mati karena terpagut tular beracun, sepasang alis suma kan langsung berkerut, ditinjau dari raut mukanya dia memang tidak bernasib jelek apalagi berumur pendek cobanya membela diri. Kita menggunakan nyawa seorang nona kecil untuk menempuh bahaya tindakan ini bukan merupakan suatu tindakan seorang enghiong hohon kata be bun huye ikut memberikan pendapatnya. Jadi menurut pendapat be heng maksud siawete setiap perbuatan dari umat manusia ikuti saja takdir, Kalau benar dalam saku suma heng membawa obat pemunah dari racun ular tersebut berikan dulu dua butir kepada seng nona agar racun ular yang mengeram dalam tubuhnya bisa punah. Kemudian kita baru berusaha menyembuhkan luka dalam mua. Seumpama kita tetap berpeluk tangan dan biarkan nona ini menemui ajalnya begitu saja, siapa yang bisa tentera melihatnya? Sumakan melirik sekejap ke arah hangko kemudian mengangguk. Baiklah dari dalam saku ia ambil keluar sebuah botol porselen dan ambil keluar tiga butir pil berwarna merah ia menelan sebutir lalu serahkan dua butir lainnya kepada be bun huye serta siawling. Ujarnya, kalian pun telanlah dahulu sebutir pil pemunah agar jangan sampai terkena racun ular tersebut siawling serta be bun huye segera menerima obat pemunah tadi dan menelannya. Sumakan tarik napas panjang, seluruh jalan di tubuhnya ditutup rapat kemudian baru maju membimbing bangun batok kepala hang teje u. Siawling yang ada di samping mengawasi dengan seksama, ia temukan wajah hang teje u telah dilapisi oleh hawa hijau yang tebal jelas ia sudah keracunan hebat. Dari dalam botol porselen tadi, kembali sumakan ambil keluar dua butir pil pemunah tangan kiri mengerahkan tenaga untuk paksa membukar hang hang teje u kemudian memasukkan kedua butir pil tadi ke dalam mulutnya. Dalam pada itu seluruh tubuh hang teje u telah mendingin dan kaku, napasnya telah berhenti, meski obat tersebut telah masuk ke dalam mulut namun sukar ditelan ke dalam perut. Siawling segera maju ke depan, tangannya menekan dada hang teje u dan merasakan detak jantung gadis ini telah lama berhenti, tak kuasa iah lah napas panjang. A-A-A-I napasnya telah berhenti jantung pun telah berhenti berdetak, ucapan kiem hoa hujin sedikit pun tidak salah meski ada obat mujarab tidak akan bisa menghidupkan dirinya kembali bisik pemuda itu lirih. Siapa yang bilang jiwa budak ini tak tertolong lagi tiba-tiba dari tempat luaran berkumandang datang suara teguran yang amat dingin. Be Bun Huye terkesiap pikirannya. Betapa sempurnanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki orang ini, mengapa tindak tanduknya sama sekali tidak menimbulkan suara ketiga orang itu sudah menyadari bahwa ucapan kiem hoa hujin tidak bakal salah, malam ini terlalu sulit bagi mereka untuk melewatinya dengan aman tetapi urusan sudah jadi begini mereka terpaksa duduk sambil menanti kedatangan musuh. Maka dari itu meski mereka sedang berusaha menolong Hang Teju, sepasang matu dan telinganya telah dipentangkan mengawasi situasi di luar ruangan. Ketika semua orang angkat kepala, terlihatlah seorang manusia aneh berperawakan kurus kering dengan memakai baju serbah hitam berdiri di depan pintu kulit wajahnya kaku dan kasar persis seperti sesosok mayat hidup menjumpai orang itu siauling terkesiap. Hampir dua saja ia menyebut nama Tok Chiu Toa Ong Si Raja Obat Tangan Beracun. Sementara itu dengan alis berkerut Bebun Huyai telah menegur. Anda adalah seluruh umat bulim yang ada di kolong langit rada takuti benda dua beracun dari kiem hoa hujin namun loohu sama sekali tidak jari. Lalu siapakah kau tanya sumakan seraya secepat kilat masukkan kembali botol porselen tadi ke dalam saku. Loohu adalah Tok Chiu Yeo Ong Si Raja Obat bertangan keji, terang dua anbocah ini masih bisa tertolong, siapa yang bilang ia tak tertolong lagi walaupun di luaran ia bicara dengan sumakan sepasang matanya dengan tajam mengawasi siauling dari atas hingga ke bawah. Diam dua siauling terperanjat segera ia berpikir, apakah dia sudah tahu akan wajahku yang sebenarnya buru-buru sinar matanya ditarik kembali dan berdiri dengan mulut membungkam. Hektometer sungguh besar romonganmu jengek sumakan. Hendak kau buktikan bagaimana Keralo Ohau menyelamatkan jiwanya sudah lama ku dengar akan kelihayan ilmu pertabiban orang ini pikir Bebun Huyai. Hanya sayang tabiatnya Kukoi meski memiliki kepandayan seperti Hiato Oh namun tak sudi menolong harus menggantungkan apakah ia senang atau tidak. Ditambah pula ilmu silatnya luar biasa, sebagian besar orang bulim pada menaruh tiga bagian rasa jari kepadanya. Sekarang Hang Teju sudah mati tetapi ia bilang masih bisa tertolong. Kenapa aku tidak bisa panasi hatinya dengan akta dua kalau jiwanya bisa tertolong itulah yang dicari. Kalau tidak tertolong kita pun tak bisa berbuat lain, karena punya pikiran demikian dengan nada dingin segera ia mengejek. Ia sudah putus nyawa dan mati. Hektometer meski Anda memiliki ilmu pertabiban yang amat lihai. Aku kira belum tentu bisa selamatkan jiwanya dan hidupkan kembali nona ini, seandainya loohu bisa menghidupkan kembali bocah perempuan ini lalu bagaimana Bebun Huyai tertegun. Menolong jiwa orang pun masih diimbeduali dengan syarat tidak aneh kalau di atas gelar si Raja Obatnya masih ditambahi pula dengan gelar bertangan keji, pikirnya. Segera ia menjawab menolong selembar jiwa manusia jauh lebih menangkan berbuat kebajikan banyak tahun meski Chai Hei sekalian bukan anggota perkampungan Pek Hoa San Chung, namun tidak tega melihat seseorang mati dengan begitu saja tanpa ditolong, orang yang menderita sakit parah dan hampir mati di kolong langit. Detik ini berjumlah puluhan ribu orang meski loohu dilahirkan dengan delapan lengam pun tidak akan bisa menyelamatkan seluruh umat dunia sambung Tok Chiu Yong cepat. Teringat akan kegagahan serta kebaktian Hang Tejewu yang rela mati demi kebenaran, Bebun Huyai segera berkata. Baiklah katakan, dengan syarat apakah kau hendak menyelamatkan jiwa nona ini siapakah orang itu tanya si Raja Obat itu sambil menuding ke arah Xiao Ling. Bebun Huyai melirik sekejap ke arah Xiao Ling melihat pemuda itu membungkam segera sahutnya. Dia adalah pembantu Chai Hei dari nada ucapan si Raja Obat barusan Xiao Ling tahu bahwa penyaruannya tidak diketahui olehnya ia pun berlega hati. Benda apa yang kau inginkan kembali orang Shibai itu bertanya. Aku menginginkan darah di tubuhnya, apa Bebun Huyai terkesiap? Buat apa kau inginkan darah segar di tubuhnya untuk menolong orang, menolong seseorang yang hampir menemui ajalnya sewaktu berbicara jelas tampak sekali wajah si Raja Obat ini diliputi rasa berduka. Menolong jiwa orang kenapa harus memakai darah segar pikir orang Shibai itu tetapi ilmu pertabiban si Raja Obat bertangan keji amat lihai tidak mungkin ia bisa tanpa sebab dua tertentu. Haruslah diketahui pada zaman itu masih jarang orang menggunakan darah untuk penyembuhan suatu penyakit. Tentu saja berita tersebut cukup mengejutkan bagi yang mendengar. Si Raja Obat bertangan keji melirik sekejap ke arah Hangko lalu berkata kembali. Kalau orang ini dibiarkan berlarut dua looh pun tidak akan bisa menolong lagi sanggup atau tidak dengan permintaan kuta diharap beheng segera ambil keputusan wataknya dingin sombong dan suka menyendiri. Hal ini sudah diketahui umum tetapi pada saat ini nada ucapannya halus dan lunak jelas menunjukkan bahwa hatinya sedang merasa cemas. Pembantu dari Siawute ini meski pernah belajar silat tetapi badannya lemah sekali. Bagaimana kalau Siawute yang rela menyumbangkan darah di tubuhku tidak bisa tidak bisa? Dengan cepat si Raja Obat menggeleng, looh sudah mengarungi seluruh pelosok dunia selama ini hanya temukan darah dua orang saja yang bisa digunakan. Siapa kedua orang itu seorang adalah Siauling Sam Cheung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung, sedangkan yang lain adalah pembantu dari beheng ini. A.A.A.A.I. pembantu dari beheng benar dua memiliki tulang yang bagus dan tidak kalah dengan Siauling, hanya sayang ia tidak punya rejeki seperti Siauling sebaliknya hanya berhasil jadi pembantu beheng belaka, mendengar ucapan itu B.Bun Huyai terkesiap kembali ia berpikir. Agaknya ketepatan menduga ditinjau dari ilmu pertabiban jauh lebih tepat dari ilmu meramal dalam pada itu dengan sengaja menyerahkan suaranya Siauling bertanya. Berapa banyak darah segar yang kau butuhkan dari badanku A.A.A.A.I. seandainya kau sudi menyumbangkan seluruh darah segar yang ada di dalam tubuhmu bukan saja untuk sementara bisa selamatkan jiwa orang itu bahkan memberikan pula harapannya untuk sehat kembali seperti sedia kalah. Siapakah orang itu kok mendapat perhatian begitu besar dari yok ong lo ohu tidak ingin membohongi kalian, orang itu bukan lain adalah putriku sendiri oh ohu kiranya begitu batin orang si be. Meski keji si raja obat bertangan keji masih menyayangi putrinya sendiri dengan begitu tebal sungguh suatu kejadian yang tak disangka, kembali terdengar tok ciu yok ong bergumam seorang diri, seandainya Beheng sudi memerintahkan pelayanmu untuk hadiahkan seluruh darah segar di tubuhnya sehingga jiwa Siauling tertolong lo ohu rela mengikuti Beheng selama 10 tahun sebagai pembantu setil, perintah ke air aku akan ke air, perintah ke api akan kuterjang lautan api dengan cepat Be Bun Huyai geleng kepala. Walaupun ia mengikuti Siaw Te namun menghadapi masalah besar yang menyangkut keselamatnya Chai Ha tidak berani ambil keputusan sendiri katanya. Siaw Jien dengan Yok Ong tidak bisa dikatakan punya ikatan sahabat Sambong Siauling. Semakin tidak bisa dikatakan lagi kalau Siaw Jien harus menolong selembar jiwa putrimu tetapi dengan dasar hati yang welas dan ikhlas diri Siaw Jien sendiri aku rela menghadiahkan darah segarku. Hanya tidak ku ketahui berapa banyak yang dibutuhkan Yok Ong memandang dua cawan air teh yang terletak di atas meja. Tok Chiu Yoong menjawab, secawan darah segar ditambah dengan obat mujarab yang kubuat bisa menyelamatkan jiwa Siaw Jien selama satu bulan baik Siaw Jien akan hadiahkan secawan darah segar untuk Anda. Sinar matanya berputar pemuda itu memandang sekejap ke arah Hang Kho lalu menambahkan, tetapi Yok Ong harus menyelamatkan dahulu jiwa gadis ini soal ini tidak sulit tiba. Tiba si raja obat itu melangkah maju dekat di tubuh Hang Kho, tangan kanannya bergerak berulang kali kemudian baru berhenti. Ketika semua orang ngalihkan sinar matanya tampaklah di atas dada serta kpunda Hang Kho telah tertancap enam batang jerum perak. Keenam batang jerum perak tadi menembusi enam buah jalan darah penting yang saling bersambungan ke narangsangan yang datang secara tiba-tiba dari keenam buah jalan darah tersebut. Darah yang semula telah berhenti tiba-tiba bergolak kembali golakan tersebut menghasilkan gonjangan pula di dalam jantung yang mengakibatkan jantung mulai berdepak kembali bibirnya bergetar membuat obat pemunah dari sumakan segera tertelan ke dalam perut. Menyaksikan Hang Tju yang telah mati jadi hidup kembali setel ke enam batang jerum perak tadi ditusukan ke dalam badan, Be Bun Huyai merasa terkejut bercampur keheranan pikirnya. Nama besar Tok Chiu Yokong benar dua bukan nama kosong belaka ia memang betul dua hebat, sepasang matu, Tok Chiu Yokong dengan tajam mengawasi tubuh Hang Tju ketika melihat tangan kakinya mulai bergerak tiba-tiba ia turun tangan mencabut jarum perak itu, kemudian tangan kanannya bergerak menotok ke sana menabuk kemari dengan cepatnya. Gerakan tangannya amat cepat begitu cepat sampai Be Bun Huyai tak dapat melihat jalan darah apa saja yang ditotok dan ditabok olehnya. Terdengar Hang Kou menghembuskan napas panjang lalu membuka sepasang matanya kembali. Tok Chiu Yokong segera berhenti bekerja, mundur dua langkah ke belakang, ambil keluar dua butir pil dan diserahkan ke tangan Be Bun Huyai sambil berpesan, berikan pil ini kepadanya lalu biarkan dia tidur selama empat jam setelah keringat racun mengucur keluar. Terdengar kesehatannya akan sembuh dengan cepat terima kasih Yeong sepasang metah Hang Kou berputar ketika menjumpai Tok Chiu Yokong ada di sana buru-buru ia bangun dan jatuhkan diri berlutut. Terima kasih atas pertolongan Yokong HMM tak usah berterima kasih kepada ku terima kasihlah kepada orang yang menolong dirimu itu seraya berkata si raja obat ini menuding ke arah Xiao Ling. Hang Kou segera berpaling ke arah pemuda itu ia tercengang dan keheranan namun gadis itu menjura pula dalam dua sambil berkata, Terima kasih atas pertolongan Anda karena tidak tahu ia harus menyebut Xiao Ling dengan sebutan apa maka ia bicara sekenanya. Nona tak usah banyak adat Xiao Ling balas menjura. Lu kamu baru saja sembuh, lebih baik masuklah ke dalam kamar untuk atur pernapasan dan tenangkan diri. Hang Kou berpaling ke arah Be Bun Huyai serta sumakan, sikapnya gugup dan gelagapan. Ucapannya sedikit pun tidak salah Tok Chiu Yokong membenarkan dengan suara dingin kau memang seharusnya cepat-cepat atur pernapasan. Kenapa masih saja berdiri termangu dua di sini biar Cai Hai yang antar Nona duduk bersemedi di dalam kamar Be Bun Huyai bertindak cepat mencekal tangan kanan Hang Kou dan memayang masuk ke dalam ruangan. Dalam hati Hang Kou masih merasa ragu tetapi Be Bun Huyai sebagai seorang majikan ternyata membimbing dirinya masuk ke dalam jelas perkataan tersebut tak berakal salah lagi, maka sambil melangkah ke dalam ruang belakang ia berkata, Tempat ini adalah kamar istirahat Be A, Budak tidak berani menggunakannya Nona adalah seorang pendekar gagah, Cai Hai merasa sangat kagum bersemedilah di dalam kamar ini dan tak usah cabangkan pikiran yang bukan dua, Perduli kau dengar suara apapun di luar tak usah keluar menengok, tetaplah berada di sini mengatur pernapasan, Budak turut perintah nah baik doalah beristirahat sehabis bicara ia tutup pintu kamar dan mengundurkan diri. Menanti berada di luar tampaklah pada waktu itu tangan kanan Siaw Ling mencekal sebuah cawan, ujung baju tangan kiri sudah digulung tinggi, Sementara Tok Chiu Yok Ong sedang siap mencengkeram lengan pemuda itu. Tunggu sebentar segera serunya. Gerakan Siaw Ling sangat cepat, mendengar suara itu ia tarik kembali lengannya. Bagaimana kau menyesal tegur si raja obat bertangan keji sambil menyapu wajah Be Bun Huiye dengan pandangan dingin? Semua urusan yang telah Chai Hai setujui tidak pernah disesali kembali lalu mengapa kau halangi aku mengeluarkan darah dari tubuh pembantumu? Bagaimana kalau Chai Hai yang wakil Yok Ong untuk mengeluarkan darah dari tubuhnya? Apakah kau tahu bagaimana Kero mengambil darah? Tentang soal ini terpaksa menanti petunjuk dari Lo Chiam Puiye agaknya Tok Chiu Yok Ong ingin mengumbar hawa amarahnya tapi ditahan kembali perlahan-lahan. Ia ambil keluar sebuah tabung tembaga yang runcing ujungnya sambil menyerahkan benda tadi ujarnya, tusuk ke atas urat nadi di lengan kirinya lalu kerahkan sedikit tenaga. Darah segar-segera akan mengucur keluar harap Lo Chiam Puiye suka mundur dua langkah ke belakang perintah Be Bun Huiye sambil menerima tabung tembaga itu. Kiranya Be Bun Huiye takur si orang tua ini turun tangan keji terhadap Xiao Ling sewaktu melepaskan darah maka ia bersikeras untuk dilakukan sendiri pekerjaan itu. Tok Chiu Yok Ong turut perintah dan mundur ke belakang berjaga di depan pintu ia berseru, cepat turun tangan Lo Chiam Puiye akan menjaga keamanan di luar ruangan Be Bun Huiye tidak langsung bekerja. Ia periksa dulu tabung tembaga itu setelah dirasakan benda tersebut tiada beracun maka ia cekal lengan kiri Xiao Ling dan tusuk urat nadi permuda itu. Sementara tangan kanannya mengerahkan tenaga dalam menekani punggungnya, hawa murni yang menerjang ke dalam badan membuat darah segar mengucur keluar dengan derasnya. Tidak selang beberapa saat kemudian cawan tersebut telah penuh dengan darah segar. Be Bun Huiye segera lepaskan tabung lalu diangsurkan bersama dua cawan berisi darah itu. Yuk Ong silahkan terima benda ini Tok Chiu Yuk Ong menerima tabung tembaga tadi, memandang ke arah darah segar tadi ia segera mengawasi wajah Xiao Ling Seraya berkata. Di kemudian hari bila Lo Ohu berhasil menyelamatkan jiwamu maka akan ku pinjam seluruh darah segar yang ada di dalam tubuhmu. Urusan di kemudian hari lebih baik dibicarakan nanti sama, hektometer sampai waktunya kau suka meminjamkan itu lebih bagus, tidak mau dipinjamkan pun kau harus pinjamkan tak akan ku biarkan kau bertingkah. Habis bicara ia putar badan dan berlalu dengan langkah lebar. Menanti si Raja Obat bertangga keji telah berlalu, Be Bun Huiye baru menghela napas panjang. A.A.A.I. bagaimana pesanmu hanya secawan darah, tidak terhitung seberapa ia berpaling ke arah Sumakan dan melanjutkan agaknya perhitungan bintang Sumasian Seng harus dipercayai juga kebenarannya A.A.I. Liku duanya persoalan ini sungguh berada di luar dugaan, Xiao Teh sendiri pun tak pernah menyangka mendadak, Seakan dua teringat satu masalah besar Be Bun Huiye segera berkata dengan alis berkerut, Secara beruntun Tiem Hoa Hujien serta Tok Chiu Yong telah tiba di sini aku rasa kejadian ini tak akan bisa mengelabui ketajaman Madison Bok Hang. Keadaan kita malam ini benar dua bahaya dan setiap saat bakal terancam kita harus bikin persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan. Kalau begitu biarlah malam ini Xiao Teh pun berdiam di sini mungkin bisa membantu diri kalian dalam menghadapi segala kemungkinan sinar matanya lantas dialihkan ke arah Xiao Ling dan bertanya setelah hengtai kehilangan darah, Apakah merasakan sesuatu yang tidak berasa? Ah tidak mengapa kalau begitu bagus sekali mari kita padamkan semua lampu sembari atur pernafasan kita tunggu kehadiran musuh tunggu sebentar, Jangan padamkan dahulu lampu itu tiba-tiba Be Bun Huyie menjegah. Apakah beheng ada usul meskipun Sembok Hang berwatak keji dan bahaya tetapi dewasa ini para jago dari seluruh kolong langit sedang berkumpul di perkampungan Pek Hoa San Chung Aku rasa ia tidak akan turunkan derajat sendiri dengan melakukan penyerangan secara besar duaan, Menurut maksud Chai He justru kebalikan dari usul sumaheng silahkan kau menerangkan usulmu itu. Menurut Xiao Teh, daripada kita menanti kedatangan musuh dengan padamkan semua lampu jauh lebih baik kita pasang obor di sekeliling ruangan kita sehingga suasana jadi terang-benderang. Pertama kita bisa pinjam cahaya obor tersebut untuk mengawasi pihak lawan yang hendak menyerang datang. Kedua, kita pun bisa memancing perhatian para jago lainnya jikalau Sembok Hang berani mengutus anak buahnya untuk melancarkan serangan secara besar duaan. Bukankah tindakannya ini sama halnya dengan membuka rahasia sendiri di hadapan umum sedikit pun tidak salah seru sumahkan sambil mengangguk. Seandainya mereka berani melancarkan serangan secara besar duaan, kemungkinan besar kita malah bisa mengundang pembantu yang jauh lebih banyak. Setelah merandek sejenak ujarnya kembali. Hanya saja untuk menerangi sekeliling ruangan kita, paling sedikit kita membutuhkan enam buah obor lagi pula obor harus dijaga jangan sampai padam di tengah malam, dari mana kita dapatkan obor dua tersebut. A-a-a-a-i sayang sekali beberapa orang sahabat Cai He belum tiba semua di tempat ini kata Xiao Ling. Kalau mereka berada di sini tentu ada akal bagus yang bermunculan, kau maksudkan Tiong Cius yang ku tanya Be Bun Huye. Terutama Seng Pat. Ia miliki otak yang cerdas serta akal yang banyak, pengetahuannya pun amat luas, jarang sekali ada persoalan yang berhasil mengelabungi dirinya. B-B-O-N Huye tersenyum. Sejak tadi Xiao Te telah awasi keadaan di sekeliling tempat itu, dalam pepohonan yang lebat sana terdapat beberapa batang obor bahkan memiliki persediaan minyak yang cukup untuk menerangi semalam suntuk. Biar aku pergi ambil enam buah seraya berkata ia melangkah keluar bagaimana kalau Cai He temani Cong Piao Pacu tidak usah, lebih baik kau banyak beristirahat dalam beberapa kali loncatan. Be Bun Huye telah lenyap di balik kegelapan. Tidak selang seperminum teh kemudian tampak orang shibe itu sudah balik sambil membawa enam buah obor, langkahnya tergesa dua. Sumakan yang berdiri di sisinya dapat mendengar napasnya tersengkal dua, agaknya baru saja orang shibe itu melangsungkan suatu pertarungan sengit, segera ia terima obor tersebut sambil berbisik. Apakah kau jumpai hadangan yang ketat walaupun tidak dihadang namun empat penjuru penuh dengan jago tangguh dalam keadaan gelisah beruntun? Siaw Te melancarkan serangan mematikan dan melukai dua orang di antaranya setelah berhasil merampas enam buah obor. Aku segera balik berulang kali kita musuhi orang-orang perkampungan Pek Hoa San Cheung lama-kelamaan senbok hang tidak akan bisa menahan diri, kemungkinan besar ia sedang kumpulkan anak buahnya untuk mempersiapkan suatu serangan balasan yang dasyat. Urusan tak boleh terlambat lagi ayoh cepat kita pasang obor dua tersebut. Sambil membawa obor dua tersebut sumakan segera melangkah keluar dengan langkah lebar. Agaknya sejak tadi ia sudah mengukur jarak dari ruangan dengan pepohonan, dengan cepat ke enam buah obor tadi sudah dipasang di sekeliling ruangan, dengan demikian tiga tombak dari ruangan segera terang-benderang bermandikan cahaya sinar. Setelah menyaksikan jelatan api obor mencapai satu depa tingginya kecuali menjumpai angin puyuh serta hujan deras tak berakal padam, Bebun Huyye segera padamkan lampu di kamar. Sialkan kalian berdua duduk semadi dahulu katanya sambil tertawa. Biar Siao Pe berjaga lebih duluan sumakan tersenyum. Saat ini kentongan sudah berlalu, malam yang panjang pun tinggal dua jam lagi, aku rasa kesempatan bagi Senbok Hang untuk melancarkan serangan balasan hanya tinggal satu jam belaka. Demikianlah ketiga orang itu secara bergilir melakukan penjagaan sedikit pun tidak berani teledor. Siapa sangka kejadian benar dua berada di luar dugaan ketiga orang itu, hingga Fajar menyingsing dan menyinari seluruh jagad tidak pernah terjadi suatu peristiwa apapun menyaksikan sinar. Seng Surya telah menerangi seluruh permukaan, sumakan segera melangkah keluar dari ruangan dan memadamkan obor dua tersebut. 35 Siaw Ling serta Bebun Huyye menguatirkan keadaan luka Hang Kyo, mereka segera melangkah masuk ke dalam ruangan, tampak Hang Kyo tidur dengan nyenyak di atas pembaringan, napasnya teratur dan wajahnya mulai memerah dadu sedikit pun tidak menunjukkan kalau ia baru sembuh dari sakit. Menyaksikan keadaan itu Bebun Huyye menghembuskan napas panjang ujarnya. A-a-a-a-i agaknya racun ular yang mengeram di tubuhnya telah punah. Tok Chiu Yong benar dua memiliki kepandayan untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati, seandainya orang ini dapat tinggalkan jalan susat kembali ke jalan yang benar suka menolong umat manusia entah berapa banyak orang yang berhasil diselamatkan. Sayang seribu kali sayang wataknya angkuh tinggi hati dan tidak suka menolong manusia sehingga minyaduakan kepandayan pertabibannya yang lihai, sementara bercakap dua, sumakan pun telah berjalan masuk terdengar ia menyambung. Kesempatan hidup gadis ini sudah pulih kembali kalian berdua tak usah menghawatirkan keselamatannya lagi, saat ini tinggal dua jam mendekati perjamuan siang nanti kita harus menggunakan kesempatan yang baik ini untuk beristirahat sebentar, kemungkinan besar di dalam perjamuan orang gagah yang diadakan siang nanti bakal terjadi suatu pertarungan sengit, tidak salah Be Bun Huyai membenarkan, setelah Sen Bok Hang lepaskan kesempatan untuk menyerang kemarin malam, Aku rasa di siang hari bolong macam begini tidak akan ia utus orang untuk melancarkan serangan kepada kita, ketiga orang itu segera mengundurkan diri dari ruangan menutup pintu dan duduk bersemedi di ruang tengah. Penaga luakang siauling amat sempurna, tidak selang satu jam kemudian ia sudah segar kembali dan selesai bersemedi. Ketika buka mati ia menjumpai kedua orang rekannya masih bersemedi agaknya sedang mencapai puncak terakhir, ia tidak ingin mengganggu mereka berdua maka badannya segera bangun berdiri. Tiba-tiba tersengar langkah kaki manusia berkumandang datang ia cukup waspada. Pemuda itu kembali duduk ke atas tanah, pejam matu dan duduk tak berkutik. Tampak Hang Ko dengan langkah yang menggiurkan lambat dua berjalan keluar dari ruangan, setibanya di ruang tengah matanya mengawasi ketiga orang itu dengan mendorong kemudian menunduk dan termenung agaknya ia sedang mempertimbangkan suatu masalah besar. Menyaksikan tingkah laku gadis itu hati siauling rada bergerak segera pikirnya, kemarin ia rela menempuh bahaya karena dipaksa oleh keadaan. Maka dengan pertaruhkan keselamatannya ia hantar kedua macam binatang berbisa itu ke dalam loteng Wong Ho A L O O setelah berada di bawah pengawasan Sen Bo Hang selama banyak tahun aku rasa kesadarannya sudah dikuasai, meski punya niat berhianat ia tak berani bertindak secara gegabah. Benarkah ia ada maksud tinggalkan jalan susat kembali ke jalan yang benar masih sulit diduga, ditinjau dari air mukanya jelas ia sedang merencanakan sesuatu, Aku harus bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, karena berpikir demikian maka pemuda siauling tetap duduk tak berkutik sementara hawa murninya telah dipersiapkan di seluruh tubuh. Beberapa saat lamanya Hang Khoad berpikir tiba-tiba ia menghela nafas dan berjalan ke arah sumakan, ah 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 ah, kebiasaan lama memang sukar dirubah kiranya manusia macam giyoklan dan kiemlan jarang sekali ditemui di kolong langit, ilmu jari siawe loo sincinya segera dipersiapkan asalkan Hang Khoad memperlihatkan suatu tindakan yang tidak beres, ia akan melancarkan suatu serangan mematikan yang amat dasyat. Tetapi Hang Khoad tidak berbuat apa dua, ia mengitari tubuh sumakan dan berjalan keluar dari ruangan. Hendak terbuat apakah budak ini kembali siauling berpikir dengan sepasang alis berkerut. Karena gadis itu tiada maksud mencelakai bebun huye serta sumakan maka siauling pun tidak melakukan suatu tindakan, menanti dayang itu sudah keluar dari pintu ia baru mengempos nafas meloncat bangun dan melayang ke belakang ruangan di mana pemuda itu mengintip keluar. Agaknya Hang Khoad merasa ketakutan sekali, tingkah lakunya amat berhati dua sambil berjalan ke depan dan tiada hentinya ia menengok ke kanan ke kiri. Siauling semakin keheranan ditinjau dari keadaannya jelas gadis itu bukan berlalu karena hendak menghianati mereka tapi semestinya ia sadar betapa bahayanya keadaan sendiri apa gunanya menempuh bahaya dengan percuma. Sementara ia masih termenung Hang Khoad sudah masuk ke dalam barisan bunga dan lenyap dari pandangan. Aduh celaka entah dayang ini sedang merencanakan siasat apa ia segera alihkan sinar matanya ke depan tampak di antara pepohonan bayangan manusia bergerak kian kemari pakaian mereka bercorak dua ada yang memakai pakaian ringkas ada pula yang memakai jubah panjang bahkan banyak di antara mereka menggembol senjata hatinya seketika lega segera pikirnya pertemuan para Hang Hyeong yang diadakan siang ini sudah hampir tiba para Hang Hyeong Ho Han dari pelbagai tempat mungkin sudah berkumpul semua orang dua macam ini paling sulit diatur tidak mungkin paksakan mereka untuk ikuti peraturan tidak mungkin sembok Hang melakukan suatu tindakan terhadap Hang Kho di hadapan orang banyak kurang lebih seperempat jam kemudian tiba tiba nampak Hang Kho muncul kembali dari balik pepohonan dengan langkah tergesa dua di tangannya membawa baki kayu kali ini langkahnya amat cepat boleh dikata gadis itu sudah berada di depan pintu buru-buru siang ling berkelebat mundur lima langkah ke belakang ilmu meringankan tubuhnya amat sempurna dalam setiap gerak gerik sama sekali tidak membawa suar Hang Kho terburu-buru balik ke dalam kamar dengan hati khawatir dikejar orang setelah masuk ke dalam ruangan ia baru temukan Xiao Ling sedang berdiri empat dipadi hadapannya segera ia mengangguk dan tertawa Beheng apakah Kho sudah lama mendusin tanyanya lirih Oh baru saja ketika Nona hendak meninggalkan ruangan ini Chai He baru saja mendusin selembar jiwa budak sebenarnya sudah mati Terima kasih atas kesediaan Cui sekalian menolong selembar jiwaku Daripada mengatakan ia ditolong oleh Tok Chiu Yok Ong sehingga membuat hatinya tidak tenteram Lebih baik peristiwa ini jangan diceritakan pikir Xiao Ling dalam hati Maka ia lantas berkata Nona terluka karena harus menghantar binatang beracun tersebut Seandainya kita gagal menolong jiwamu inilah baru terhitung Peristiwa besar yang patut disesalkan sinar matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas baki tersebut Tampak di atas baki tersebut sudah tersedia empat macam sayur serta sepiring bakpau Hang Kho pun melirik sekejap ke atas baki kemudian ujarnya dengan suara lirih Menurut apa yang Buddha ketahui dalam pertemuan para Nghyong yang diadakan siang nanti Senbok Hang telah mempersiapkan tujuh macam siasat untuk melukai para jago Kedudukan Buddha terlalu rendah Aku cuma tahu salah satu di antaranya yaitu melepaskan racun secara diam Ia berpaling memeriksa sekejap keluar ruangan Kemudian terusnya Senbok Hang punya seorang sahabat karib Ia telah mempersiapkan semacam obat beracun yang tidak berwarna maupun berbau Katanya racun tersebut merupakan semacam racun yang amat ganas Dayang itu merandek sejenak untuk tukar napas lalu tambahnya Katanya meski bubuk beracun itu ditelah seseorang Seng korban sama sekali tidak akan merasa Tujuh hari kemudian racun tersebut baru mulai menunjukkan tanda-tanda bekerjanya secara lambat Apakah bubuk beracun itu dicampurkan ke dalam arak serta hidangan? Bagaimana kira mereka menyebarkan bubuk beracun itu dan bubuk beracun itu hendak disebarkan Dimana Buddha tidak mendengar maka tidak berani bicara sembarangan Tetapi aku rasa tidak bakal lain dicampur dalam arak serta sayur oleh Karena itu Buddha mencuri dahulu sedikit sayur agar cuy sekalian bersantap dahulu sampai kenyang Dengan demikian siang nanti tak usah ikut bersanat sehingga bisa terhindar dari keracunan Sementara kedua orang itu bercakap dua bebun huye serta sumakan telah selesai bersemedi Di pertama dua sumakan meloncat bangun lebih dahulu sambil berkata Nona dari mana kau bisa tahu kalau makanan yang berhasil kau curi ini tidak beracun Tentang soal ini Buddha tidak tahu Tetapi menurut dugaanku mereka tidak akan melepaskan racun pada saat ini Pada saat ini siang tememang merasa rada lapar Berujar bebo en huye kalau dalam makanan ini memang tidak beracun Mari kita bersantap dahulu untuk menang sal perut Perlahan-lahan haongko letakkan baki itu ke atas meja Lalu berkata Setelah Buddha bangkit hidup kembali dari kematian Perasaan jeriku terhadap suatu kematian sudah jah sekarang Tetapi terhadap sento acungcu aku masih merasa amat takut sekali Kiemlan, Giyoklan pun demikian adanya Seru siawaling tapi ia segera sadar dan cepat membungkam Apa saudara B juga kenal dengan Nci Kiemlan serta Nci Giyoklan tanya hangko cepat Berada dalam keadaan seperti ini Kalau aku tutup mulut ia pasti curiga Kini sudah terlanjur bicara lebih baik diteruskan saja Karena berpikir demikian siawaling lantas mendehem dan menyahut Tidak salah, kedua orang nona itu sering berada sama dua cahihai Setelah kedua orang nona itu meninggalkan perkampungan Pekhoa Sancung Apakah kedudukan mereka masih tetap sebagai seorang dayang Aduh celaka kembali siawaling berpikir Kalau bicara lagi rahasia ini akan terbongkar Karena ia lihat kedudukanku adalah seorang pelayan Maka dianggapnya Giyoklan serta Kiemlan tentu pula Sebagai seorang dayang karena sering berkumpul dengan aku Agaknya Be Bun Huye mengerti kesulitan dari siawaling Dengan cepat ia menimbrung Walaupun kedua orang nona itu selalu merendahkan diri Dengan menyebut diri sebagai dayang Namun kami semua anggap mereka sebagai saudara sekandung Mungkinkah kedua orang nona itu ikut serta menghadiri pertemuan orang gagah yang akan dibuka ini Hari mereka tidak mungkin datang sahut siawaling cepat Sayang, sayang sekali apa yang patut disayangkan Be Bun Huye keheranan Di antara rombongan dayang yang berada di dalam perkampungan Pekhoa Sancung Nama mereka berdua paling terkenal Ilmu silatnya pun paling lihai dalam seratus orang saudara Senasib setiap orang menaruh rasa hormat kepadanya Kalau kedua orang nona lan itu ikut datang Maka gerak-gerak kita bakal leluasa Oh tidak ku sangka Kiemlan serta Giyoklan mempunyai kegunaan Sebegitu besar pikir siawaling Dalam pada itu hangko telah melanjutkan kembali kata duanya Seandainya nona Kiemlan serta Giyoklan berseru mengajak kita berontak Maka di antara seratus orang dayang ada separuh bagian akan ikuti dirinya Walaupun siawaling dan Be Bun Huye bekerja sama menghadapi musuh Sebenarnya dalam hati kecil masing-masing mempunyai rencana yang tersendiri Tetapi setelah mengalami peristiwa besar dalam perjamuan kemarin malam Masing-masing pihak malah rada wazwaz Walaupun kerangkengan belum terhapus sama sekali Namun rencana mereka tidak berani diutarakan secara gegabah dalam keadaan seperti ini Sinar mata hangko berputar Ia menatap wajah Be Bun Huye tajam Dua kembali tanyanya Kiemlan dan Giyoklan sekarang berada Dimana selama ini ia selalu mengira siawaling Hanya seorang pelayan belaka Sulit baginya untuk mengetahui persoalan ini Maka ia tidak bertanya secara langsung kepada pemuda itu Pertama Be Bun Huye tertegun lebih dahulu Kemudian tertawa hambar Tempat persembunyian dari kedua orang Nona ini sulit bagiku untuk mengutarakan keluar Harap Nona Hang suka memaafkan diriku Dari dalam saku ia ambil keluar sebuah sumpit terbuat dari gading Setelah dicobakan ke atas makanan yang dibawah hangko Dan membuktikan bahwa makanan tadi benar dua tidak beracun Mereka bertiga barulah mulai bersantap Setengah harian lewat dengan cepatnya Dalam sekejap matus yang hari telah menjelang datang Saat inilah pertemuan orang gagah yang diselenggarakan Sembok hang akan dibuka Dari atas loteng wang hoa eloo terdengar suara genta dipukul bertalu Dua seorang lelaki berbaju ringkas warna hijau muncul secara tergesa Dua orang itu berhenti kurang lebih 4-5 langkah dari pintu Sambil menjura serunya apakah beya ada-ada urusan Apa tanya Be Bun Huye sambil melangkah keluar dari ruangan Hamba mendapat perintah untuk mengundang Be To Aya Be Cong Piau Pacu yang menguasai Provinsi Ha O Olem Awopak A Olem serta Ki Yang Si untuk Cahilah orangnya Dalam ruangan 100 bunga telah disediakan kursi buat beya Hamba mendapat perintah untuk mengundang beya Menghadiri perjamuan EMM sudah tahu Orang berbaju itu segera menjura putar badan dan berlalu Sepeninggalnya orang itu Be Bun Huye melirik Sekejap ke arah Hang Kho lantas bertanya Nona hendak menghadiri perjamuan bersama kami Ataukah tetap menanti dalam ruangan ini Tiba-tiba Hang Kho jatuhkan diri berlutut di atas tanah seraya Menganggukan kepalanya Ia berkata, mendapat kasih sayang dari beya budak Merasa amat berterima kasih Ada perkataan silahkan diutarakan sambil berdiri Kata Be Bun Huye sambil balas memberi hormat Harap Nona segera bangun penghormatan sebesar ini Tak berani caihai terima perlahan-lahan Hang Kho bangun berdiri lalu berkata Sekalipun semasa hidup budak tak bisa mengikuti di sisi beya Dan mendengarkan perintahmu Semoga setelah mati aku bisa selalu berada di sisi beya Bukankah Nona berada dalam keadaan baik dua Mengapa mengucapkan kata dua macam itu Hang Kho tertawa getir Perduli budak mengikuti beya Menghadiri perjamuan atau tetap berdiam di sini Aku tiap akan lolos dari kematian Tetapi sebelum budak menemui ajalnya Rahasia hatiku bisa kuutarakan Meski harus mati Aku akan mati dengan meta merah Bagaimana akhir dari pertemuan orang gagah Yang diselenggarakan hari ini Aku sendiri pun tak berani memastikan Mengapa Nona ucapkan kata dua Semacam itu Sudahlah jangan pikirkan yang bukan dua Lebih dahulu Seandainya Nona benar dua ada Maksud tinggalkan jalan susat Kembali ke jalan yang benar Harapkah suka mengikuti kami sekalian Menghadiri pertemuan orang gagah ini Tiba-tiba sumakan menimbrung dari samping Meski akhirnya mati kita mati Dalam keadaan yang terhormat Ketika untuk pertama kali Kiemlan serta Giyoklan Hendak melepaskan diri dari perkampuan Pek Hoa San Chung Ia bersikap seperti Nona Saat ini sambung siauling Tetapi bukankah sampai sekarang Mereka masih tetap hidup dengan sehat Walah viata ai Hang Kho menghela napas panjang Cui sekalian menaruh perhatian besar Buat keselamatan Buddha Hal ini membuat aku merasa Sangat terharu sekali Nona kau tak usah takut Dua ikutilah kami menghadiri Pertemuan itu dengan nyali besar Kata sumakan penuh semangat Hang Kho termenung sejenak Akhirnya sambil menggertak gigi Ia mengangguk Paling partner kita tak akan lolos Dari kata mati Baiklah, akan ku pertaruhkan Selembar jiwaku untuk mengikuti kalian Sumakan tertawa Tiap bakal terjadi sesuatu Raut muka Nona Bukan raut muka Seorang manusia yang berumur pendek Caihai berani menjamin Bahwa kau tidak akan menjumpai bahaya Kecuali terkejut Tiba-tiba terdengar suara langkah Kaki yang samtar berkumandang Datang seorang lelaki berbaju hijau Telah muncul di depan pintu Dan berteriak lentang Perjamuan segera dibuka Harap Becong Piau Pacu Segera menghadiri pertemuan ini Mari kita segera berangkat Ajak Be Bun Huyai Sambil tertawa Ia segera melangkah keluar Lebih dulu Silahkan Nona Mengikuti di belakang Becong Piau Pacu Caihai akan melindungi dirimu Dari belakang Ujarnya Sumakan Menambahkan Kena dibakar hatinya Oleh beberapa orang itu Nyali Hangku Jadi besar Ia segera mengikuti Di belakang Be Bun Huyai Berjalan keluar Di susul Sumakan Dan terakhir Siawling Setelah melewati Kebun bunga yang lebat Sampailah mereka Di sebuah ruangan Yang luas dan megah Di atas pintu masuk Tergantung Sebuah papan Naman Dengan empat tulisan besar Berwarna emas Tulisan itu Berbunyi Peremuan besar Para Enghiong Ruangan ini dibangun Secara darurat Tingginya Dua tombak Dengan luas Tujuh delapan Dipap persegi Tikar hijau Menutupi atap Dengan lapisan Kain putih Empat puluh delapan Tonggak besar Menahan bangunan darurat Tersebut dengan kokohnya Dalam ruangan Arak dan sayur Telah dihidangkan Sebagian besar Undangan sudah Harit di tempatnya Masing-masing Seorang dayang Berbaju hijau Dengan sulaman Bunga merah Di depan dadanya Segera menyambut Kedatangan mereka Tolong tanya Siapa nama Anda Ia bertanya Lirih Bebun huyai Oh Kiranya Beto Aya Becong Piau pacu Yang menguasai Provinsi H.O.L.M., Awopak Serta Kiyangsi Seruda yang Berbaju hijau Itu sambil Tertawa Sinar matanya Beralih Ke atas Wajah Hangko Tiba-tiba Ia terteguna Ah Enci Hangko Benar Aku adanya Buat apa Enci Datang kemari Mengikuti Beto Aya Sama dua Menghadiri Pertemuan ini Jawab Hangko Sambi Tertawa Getir Sepasang Alis Gadis Berbaju Hijau Itu Berkerut Wajahnya Kelihatan Bimbang Dan Ragu Bibirnya Bergerak Seperti Mau Mengucapkan Sesuatu Namun Akhirnya Ia Membungkam Putar Badan Dan Membawa Jalan Sambil Berjalan Masuk Kedalam Ruangan Sinar Matus Yauling Berputar Tajam Kesekeliling Tempat Itu Ia Tidak Temukan Tiong Cius Yangku Serta Kiem Lan Berada Di Sana Tapi Teringat Bahwa Kemungkinan Besar Mereka Telah Menyaru Maka Ia Pun Tidak Berpikir Lebih Jauh Gadis Berbaju Hijau Itu Membawa Bebun Huy Sekalian Menuju Ke Meja Perjamuan Nomor Dua Dari Kiri Dan Berkata Lirih Disinilah Tempat Duduk Beha Terima Kasih Nona Bebun Huy Berjalan Kedepan Dan Ambil Tempat Duduk Setelah Menjura Gadis Berbaju Hijau Itu Segera Mengundurkan Diri Sumakan Serta Siaw Ling Pun Secara Berpisah Ambil Tempat Duduk Hanya Hang Ko Seorang Kelihatan Ragu Dua Ia Ingin Ikut Duduk Namun Tidak Berani Melaksanakan Niatnya Nona Tak Usah Takut Cepat Ambil Tempat Duduk Bisik Bebun Huy Lirih Hang Ko Pejam Matu Dan Segera Ambil Tempat Duduk Buda Ada Satu Persoalan Ingin Mohon Bantuan Kalian Bertiga Katanya Kemudian Urusan Apa Seandainya Jejak Budak Diketahui Sento Acung Cui Harap Cui Sekalian Jangan Membiarkan Ia Berhasil Menawan Diriku Dalam Keadaan Hidup Dua Aai Seandainya Sampai Terjadi Hal Ini Mungkin Kekuatan Untuk Bunuh Diripun Tak Punya Lagi Harap Kalian Bertiga Suka Membantu Diriku Bantu Kau Mencari Mati Sumakan Menegaskan Benar Bantu Aku Agar Cepat Cepat Mati Daripada Kena Ditangkap Dan Merasakan Siksaan Dari Orang Dua Perkampungan Pek Ko Sancung Sementara Perkataannya Belum Selesai Diutarakan Dalam Ruangan Terjadi Kegaduhan Yang Segera Memotong Ucapan Dari Hang Ko Ketika Semua Orang Angkat Kepala Tampaklah Senbok Hang Dengan Kenakan Pakaian Alas Sio Chai Bertindak Masuk Kedalam Ruangan Tiada Hentinya Ia Memberi Hormat Kepada Hadirin Badannya Yang Bongkok Sama Sekali Tidak Mengurangi Wibawa Senbok Hang Terhadap Orang Lain Langkahnya Tetap Mantap Dan Gagah Ciu Chau Liong Mengikuti Dari Belakang Senbok Hang Tiada Hentinya Pula Ia Menjurah Kearah Para Hadirin Cui Sekalian Suka Memberi Muka Kepada Kami Banyak Dua Terima Kasih Serunya Berulang Kali Beruntung Kiem Ho Ahu Jien Serta Tok Ciu Yong Pun Munculkan Diri Dari Dalam Ruangan Rombongan Tersebut Ditutut Dengan Munculnya Seorang Pemuda Tampan Yang Menyoran Pedang Di Punggung Tentulah Orang Ini Yang Menyaru Sebagai Diriku Siauling Segera Berpikir Dalam Hatinya Dalam Pada Itu Senbok Hang Telah Ambil Tempat Duduk Di Kursi Utama Di Susul Kiem Ho Ahu Jien Sekalian Duduk Di Sisinya Perlahan Lahan Ia Angkat Cawan Arak Lalu Kepada Para Jagoy Yang Hadir Dalam Ruangan Itu Ujarnya Cui Sekalian Sudai Memberi Muka Kepada Orang Sisen Siaul Tel Merasa Amat Berterima Kasih Harap Kalian Suka Meneguk Habis Cawan Arak Ini Sebagai Rasa Terima Kasih Ku Habis Berkata Sekali Teguk Ia Habiskan Isi Cawan Tersebut Para Jagoy Yang Hadir Dalam Ruangan Sama Dua Angkat Cawan Arak Masing-masing Namun Yang Benar Dua Meneguk Arak Tersebut Sampai Habis Hanya Sedikit Sekali Sebagian Besar Cuma Menempelkan Cawan Tadi Di Atas Bibir Pura Dua Menunjukkan Gerakan Seseorang Yang Lagi Meneguk Arak Namun Dengan Cepat Arak Itu Diletakkan Kembali Ke Atas Meja Haruslah Diketahui Sebelum Sembok Hang Mengasingkan Diri Di Dalam Perkampungan Pek Ko San Chung Nama Kejinya Sudah Tersohor Di Seluruh Kolong Langit Baik Orang Dua Dari Kalangan Hekto Maupun Dari Kalangan Pekro Setiap Kali Mengungkap Nama Si Bayangan Berdarah Sen Bok Hang Tentu Merasa Pusing Kepala Dan Mengalah Tiga Bagian Kepadanya Dengan Matanya Yang Tajam Sen Bok Hang Menyapu Wajah Para Jagoy Yang Hadir Dalam Ruangan Ketika Menyaksikan Cuma Ada Tiga Lima Orang Belaka Yang Benar Dua Meneguk Habis Isi Cawan Tersebut Ya Lantas Tersenyum Harap Kalian Suka Makan Dan Minum Dengan Hati Lega Sebelum Cui Sekalian Meneguk Arak Sampai Mabok Dan Sayur Belum Dihidangkan Sampai Bermacam Lima Aku Sen Bok Hang Tidak Akan Melepaskan Racun Di Dalam Sayur Serta Arak Tersebut Maksud Ucapannya Setelah Arak Dan Hidangan Dipersembahkan Maka Ia Akan Mulai Melepaskan Racun Oh Jadi Maksud Sen Heng Kita Cuma Boleh Mencicipi Sayuran Serta Arak Wangi Ini Belaka Dan Tidak Boleh Bersantap Dengan Sepuas Duanya Tegur Seseorang Dengan Suara Berat Siauling Berpaling Ia Temukan Orang Yang Barusan Bicara Adalah Seorang Lelaki Berjubah Ungu Berjenggot Putih Dan Berdiri Sambil Mencekal Cawan Arak Dengan Gagahnya Sen Bok Hang Tertawa Hambar Hal Ini Harus Ditingjau Dulu Orang Itu Anggap Aku Orang Shisen Sebagai Sahabat Atau Sebagai Musuh Sudah 20 Tahun Lamanya Aku Tak Pernah Menginjakan Kakinya Dalam Dunia Persilatan Kali Ini Aku Hadir Atas Undangan Sedikit Banyak Aku Telah Memberi Muka Kepadamu Terima Kasih Terima Kasih Gan Hang Ada Petunjuk Apa Silahkan Diutarakan Secara Terus Terang Siauling Yang Ikut Mendengar Merasa Harinya Rada Bergerak Segera Pikirnya Sen Bok Hang Benar Dua Congkak Dan Tinggi Hati Dalam Setiap Perkataannya Selalu Tak Mau Berlaku Sungkan Kepada Orang Lain Tetapi Terhadap Kakek Tua Berjenggut Putih Berjubah Ungu Dan Sehgan Ini Ia Bersikap Hormat Tentu Orang Ini Adalah Seorang Jago Yang Luar Biasa Terdengar Kakek Berjubah Ungu Itu Berkata Seandainya Dalam Sayur Dan Arak Sudah Dicampuri Dengan Racun Apakah Racun Itu Puh Bisa Membedakan Mana Sahabat Ma'ana Musuh Ha'a Ha'a Maksud Gan Hang Apakah Ingin Memaksa Siaw Untuk Membeber Siasat Serta Rencana Yang Terkandung Dalam Hatiku Kepada Seluruh Jago Gagah Di Kolong Langit Dalam Bekerja Sen Hang Selalu Bersiap Sedia Terhadap Segala Bencana Yang Kemungkinan Terjadi Meski Kau Bongkar Rahasia Tersebut Aku Rasa Belum Tentu Akan Mencelakai Semua Orang Ha'a Ha'a Gan Hang Benar Dua Kau Memahami Wataku Orang Sisen Itu Merandek Sejenak Kemudian Ujarnya Seandainya Orang Itu Bersahabat Dengan Aku Orang Sisen Maka Tidak Sepantasia Kalau Ia Menaruh Curiga Apakah Dalam Arak Serta Sayur Itu Beracun Atau Tidak Meski Ada Racun Sepantasnya Ia Percaya Atas Kemampuan Aku Orang Sisen Untuk Mengobatinya Lalu Apa Halanannya Kalau Sampai Benar Keracunan Kalau Orang Itu Berpihak Kalau Dia Adalah Musuh Dari Aku Orang Sisen Maka Sepantasnya Kalau Ia Bersiap Siaga Terhadap Segala Kemungkinan Lalu Apakah Dalam Arak Serta Sayuran Yang Dihidangkan Saat Ini Telah Dicampuri Racun Harap Gan Heng Berlega Hati Dalam Arak Serta Sayur Dihidangkan Saat Ini Aku Belum Perintahkan Untuk Dicampuri Dengan Racun Silahkan Gan Heng Meneguk Tersebut Kemudian Duduk Kembali Dan Memungkam Siauling Secara Diam Dua Mengawasi Situasi Dalam Ruangan Dapat Temukan Bahwa Sebagian Besar Jagoy Yang Hadir Dalam Ruangan Itu Pada Menaruh Rasa Sikap Hormat Dan Kagum Kepada Kakek Berjenggot Putih Tadi Tanpa Terasa Ia Lantas Berpikir Entah Siapakah Si Kakek Berjubah Ungu Berjenggot Putih Ini Dalam Kalangan Persilatan Tiba-tiba Sebuah Tangan Menongol Datang Dari Balik Meja Menangkap Tangan Kiri Siauling Siauling Tersengar Orang Itu Menegur Lirih Jangan Takut Siauling Berpaling Tampak Olehnya Sinar Matanya Senbok Hang Tajam Tajam Sedang Menatap Wajah Hang Kau Tajam Dua Dari Sikap Maupun Perubahan Air Mukanya Menunjukkan Suatu Wibawa Yang Luar Biasa Meski Hang Kau Telah Menghindarkan Diri Dari Bentrokan Matu Dengan Senbok Hang Namun Tangan Kirinya Yang Mencekal Siauling Gemertar Keras Tiada Hentinya Jelas Ia Merasa Teramat Takut Sekali Apakah Di Sana Hang Kau Terdengar Suara Senbok Hang Menegur Dengan Suara Serak Jangan Perdulikan Dirinya Tunjukkan Sikap Seolah Tiba Hang Kau Melepaskan Diri Dari Cekalan Siauling Lalu Lambat Dua Meninggalkan Tempat Duduk Dan Jatuhkan Diri Berlutut Di Hadapan Toa Chung Chu Dari Perkampungan Pek Hoa San Chung Budak Benar Adalah Hang Kau Kepalanya Ditundukan Rendah Dua Dan Tak Berani Diangkat Kembali Kau Si Budak Ingusan Mau Apa Datang Kemari Tegur Senbok Mengucapkan Sepatah Katapun Ayo Cepat Undurkan Diri Dari Ruangan Ini Kalau Kau Tetap Berada Di Sini Bukankah Para Nghyong Dari Seluruh Kulong Langit Akan Mencertawakan Kita Dari Perkampungan Pek Hoa San Chung Sama Sekali Tidak Kenal Peraturan Hang Kau Mengiakan Perlahan-lahan Ia Bangun Berdiri Melirik Sekejap Ke Arah Be Bun Huy Dan Melangkah Keluar Dari Ruangan Menyaksikan Hal Tersebut Di Atas Be Bun Huy Kerutkan Dahi Segera Ia Berpikir Tak Kusangka Nyali Budak Ini Demikian Kecil Dan Tak Berguna Sekalipun Ingin Melindungi Dirinya Sulit Bagiku Untuk Mencari Alasan Yang Tepat Tampak Dayang Itu Berjalan Dua Langkah Kedepan Lalu Berhenti Putar Badan Dan Kembali Jatuhkan Diri Berlutut Budak Ada Satu Persoalan Ingin Dilaporkan Kepada Cung Cuk Katanya Sudah Pergilah Dulu Tukas Sen Bo Huy Sambil Ulapkan Tangannya Ada Laporan Sampaikan Saja Di Kemudian Hari Budak Telah Menerima Perhatian Dari B Huy Di Mana Beliau Sudi Menerima Deriku Harap Cung Cuk Suka Mengawulkan Permintaannya Ini Mendengar Ucapan Kataan Dari Budak Ini Merah Padam Selembar Wajah Be Bun Huy Lama Sekali Ia Tertegun Dan Tak Sanggup Mengucapkan Sepatah Katapun Haruslah Diketahui Apabila Ia Mengaku Persoalan Ini Di Hadapan Parang Hiong Maka Perbuatannya Sama Artinya Telah Mengakui Dosa Dua Sendiri Menggaet Dayang Dari Perkampungan Pek Ko San Cung Untuk Berhianat Dengan Majikannya Ia Ada Maksud Menampik Tetapi Menyaksikan Wajah Hang Ko Yang Sedih Dan Mengenaskan Itu Ia Jadi Bungkam Sementara Itu Sen Bok Hang Telah Mendengat Tertawa Terbahak Dua Be Cung Piau Pacu Bukan Manusia Sembarangan Mana Ia Sudi Kesemsem Dengan Seorang Dayang Dari Perkampungan Pek Ko San Cung Kami Sudahlah Kau Tak Usah Pikirkan Yang Bukan Dua Ayo Cepat Undurkan Diri Dari Ruangan Ini Tapi Toa Cung Coo Telah Berjanji Tidak Salah Aku Memang Berkata Apabila Di antara Orang Gagah Yang Ku Undang Kali Ini Ada Yang Tertarik Dengan Salah Satu Di Antara Kalian Maka Kalian Boleh Langsung Meminang Kepada Aku Sen Bok Hang Bagaimana Hal Ini Harus Tergantung Apakah Orang Lian Tertarik Kepadamu Atau Tidak Apakah Kau Suruh Pun Cung Coo Jadi Mak Com Lang Kini Be Cong Piau Pacu Sama Sekali Tidak Bicara Hektomet Tentukah Sendirilah Yang Mengarang Cerita Bohong Ini Ayuh Segera Undurkan Diri Perlahan Lan Hang Kho Bangun Berdiri Sementara Siap Putar Badan Meninggalkan Tempat Itu Tiba Tiba Terdengar Be Bun Huy Berseru Lantang Nona Tunggu Sebentar Sinar Mata Para Jago Sama Dua Dialihkan Ke Arah B B Huy Agaknya Semua Orang Ingin Melihat Bagaimana Caranya Ia Selesaikan Situasi Yang Serbaru Nyam Ini Pada Waktu Itu Selembar Wajah Be Bun Huy Telah Berubah Merah Padam Tetapi Ia Keraskan Kepala Bangun Berdiri Juga Kepada Sen Bok Hang Sambil Menjurah Katanya Apabila Tua Cung Cusudi Menghadiahkan Nona Hang Kepada Chai He Sia Te Merasa Sangat Berterima Kasih Sen Bok Hang Tersenyum Budak Sadar Bukan Pasangan Yang Setimpal Bagi Baya Buru Hang Kau Menukas Budak Relah Jadi Gundik Sen Bok Hang Tidak Mengguberis Ucapannya Ia Menatap Wajah Bebun Huy Dan Bertanya Seandainya Beheng Mencintai Dayang Ini Seharusnya Sejak Semula Kau Sampaikan Niatmu Ini Kepada Aku Orang Shisen Ia Mendungak Dan Tertawa Terbahak Dua Ha Ha Apabila Ia Sudah Jadi Nyonya Becong Piau Pacu Aku Sen Bok Hang Pun Tidak Boleh Memandang Dirinya Sebagai Seorang Dayang Lagi Sindiran Serta Ejekan Ini Benar Dua Tajam Bagaikan Sebilah Pisau Belati Menusuk Kedalam Hati Bebun Huy Lelaki Ini Bungkam Dalam Seibu Bahasa Namun Ia Cukup Sabar Meski Dihina Tetap Tenang Suasana Dalam Ruangan Berubah Jadi Sunyi Senyap Tak Kedengaran Sedikit Suara Pun Seakan Dua Pikiran Para Jago Sedang Dicurahkan Untuk Mempertimbangkan Peristiwa Ini Selembar Wajah Bebun Huy Telah Berubah Merah Padam Sinar Matanya Menyapu Sekejap Keseluruh Hadirin Lalu Berpikir Aku Bebun Huy Adalah Seorang Enghiong Yang Dihormati Segala Lapisan Golongan Dalam Dunia Persilatan Mana Boleh Pinang Seorang Dayang Dari Perkampungan Pek Koa San Cung Sebagai Istri Seandainya Peristiwa Ini Sampai Tersiar Kedalam Dunia Kang Wajah Hang Kou Yang Murung Dan Mengenaskan Membuat Hatinya Tidak Tega Untuk Berbuat Demikian Terdengar Sembok Hang Melanjutkan Kata Duanya Beheng Adalah Seorang Jago Ternama Dalam Dunia Persilatan Perkataannya Berat Bagaikan Bukit Taisan Aku Percaya Ya Tidak Akan Membohongi Seorang Dayangku HMM Tentu Dayang Ini Sendirilah Yang Bicara Sembarangan Dan Ada Maksud Menghina Nama Baik Beheng Jiwanya Tak Boleh Diampuni Lagi Ujung Baju Kanannya Dikebaskan Keluar Segulung Tenaga Pukulan Yang Amat Dasyat Segera Meluncur Keluar Aku Bebun Huyah Adalah Seorang Enghiong Hoohan Seorang Lelaki Sejati Tidak Sepantasnya Sebagai Seorang Lelaki Sejati Hanya Berpeluk Tangan Belaka Menyaksikan Seorang Nona Cilik Terancam Marah Bahaya Pikir Orang Sibe Itu Kembali Segera Ia Membentak Keras Tunggu Sebentar Telap Paknya Didorong Ia Pun Melancarkan Sebuah Pukulan Untuk Menghalau Datangnya Ancaman Tersebut Tenaga Dalam Sembok Hang Telah Mencapai Puncak Kesempurnaan Mau Menyerang Atau Menarik Kembali Tenaganya Telah Berjalan Sesuai Dengan Kemauan Hatinya Mendengar Bentakan Itu Pergelangan Beheng Ada Petunjuk Apa Tanyanya Sambil Tertawa Mewakili Onah Hang Chai He Mohonkan Ampun Dari Sentua Chung Chu Beheng Apakah Kau Tidak Merasa Agak Keterlaluan Mencampuri Urusanku Tegur Sembok Hang Sambil Tertawa Hambar Budak Itu Adalah Dayang Dari Perkampungan Pek Ko San Cung Kami Hendak Kuh Hukum Dengan Kera Apapun Bukan Urusan Beheng Tak Usah Banyak Bertanya Ia Merandek Lalu Tertawa Terbahak Dua Tambahnya Tentu Saja Apabila Beheng Ada Maksud Memperistri Dirinya Chai H Bisa Bersikap Lain Berada Di Hadapan Parang Hiong Hohan Dari Kolong Langit Apabila Aku Sanggupi Persoalan Ini Maka Aku Harus Memperistri Dirinya Pikir Be Bun Hwia Kalau Kutolak Kemungkinan Besar Jiwa Hang Kyo Tak Tertolong Lagi Untuk Sesaat Ia Merasa Serba Salah Dan Tidak Tau Apa Yang Harus Dilakukan Sementara Itu Air Mat Telah Jatuh Bercucuran Membasai Seluruh Wajah Hang Kyo Terdengar Ia Berkata Dengan Nada Sedih Aku Hanya Seorang Perempuan Rendah Yang Tak Berguna Tidak Seimbang Kalau Dijodohkan Dengan Be Beto Ayah Harap Kau Tak Usah Mengurusi Diriku Lagi Dia Adalah Seorang Nona Cilik Yang Berusia 6-17an Tetapi Dikatakan Dirinya Adalah Seorang Perempuan Rendah Ucapan Ini Benar Dua Mengejutkan Para Hadirin Sinar Mata Para Jago Segera Dialihkan Semua Kearah Hang Kyo Yang Lemah Lembut Tiba-tiba Jadi Gagah Dan Pemberani Dengan Semangat Menyala Dua Ia Angkat Kepala Menudin Kearah Senbok Hang Dan Mulai Memaki Senbok Hang Hukuman Paling Berat Dalam Perkampungan Pek Hoa Sancung Tidak Lebih Adalah Kematian Belaka Budak Cilik Kasudah E Dan Bentak Senbok Hang Di Tengah Bentakan Itu Tangan Kirinya Diayun Kedepan Melancarkan Sebuah Totokan Dasyat Sejak Semula Sumakan Telah Bersiap Sedia Menyaksikan SHWN Bok Hang Melancarkan Serangan Ia pun Segera Mengirim Sebuah Pukulan Menghalau Datangnya Serangan Tersebut Mengapa Tidak Membiarkan Dia Selesaikan Dulu Perkataannya Ia Berseru Urusan Rumah Tangga Perkampungan Pek Hoa Sancung Tak Perlu Dicampuri Orang Luar Hektometer Seluruh Jago Dari Kolong Langit Pada Berkumpul Semua Di Tempat Ini Meski Cah Tidak Ikut Campur Mungkin Orang Lai Akan Turun Tangan Juga Agaknya Pengkhianatan Dari Hang Kho Benar Dua Merupakan Suatu Kejadian Diluar Dugaan Sembok Hang Meski Dia Adalah Seorang Cerdik Dan Banyak Akal Kali Ini Ia Tak Dapat Tenangkan Diri Ia Sadar Apabila Membiarkan Hang Kho Bicara Lebih Lanjut Maka Satu Duanya Jalan Hanya Membinas Kanda Yang Tersebut Tanpa Menggubris Diri Sumakan Lagi Ujung Bajunya Segera Dikebas Keluar Dua Rentetan Cahaya Kebiru Dua An Segera Meluncur Ke arah Tubuh Hang Kho Sumakan Merasa Amat Cepat Ya Sambar Sebuah Teko Arak Dan Buru-buru Dilempar Kedepan Sementara Tubuhnya Pun Ikut Bergerak Menyambar Ke arah Hang Kho Di Saat Sumakan Melemparkan Teko Arak Tadi Tersebut Ter-a-a-ang Ter-a-ang Di Tengah Suara Berdentingan Keras Empat Batang Senjata Rahasia Sama Dua Jatuh Rontok Di Depan Tubuh Hang Kho Keempat Batang Senjata Rahasia Itu Bukan Lain Adalah Dua Batang Teratai Perak Kecil Serta Dua Batang Jarum Beracun Yang Panjang Dua Cun Lebih Yang Lebih Hebat Lagi Jarum Tadi Berhasil Menancap Di Dalam Teratai Perak Tersebut Menyaksikan Kehebatan Itu Para Jago Sama Dua Terkesiap Pikir Mereka Hampir Berbareng Kekuatan Senbok Hang Betul Dua Luar Biasa Ternyata Ia Berhasil Menembusi Teratai Perak Tersebut Dengan Dua Batang Jarum Beracun Berat Ketika Itulah Teko Arak Yang Dilempar Sumakan Menyambar Lewat Dari Hadapan Hang Kho Menantikan Sumakan Tiba-tiba Di Sisi Badan Gadis Tersebut Dua Batang Jarum Beracun Dari Senbok Hang Telah Dipukul Rontok Maka Ia Anjotkan Badan Meloncat Balik Ketempat Duduk Semula Sepasang Mati Senbok Hang Berkilat Ia Menengok Ke Kanan Ke Kiri Dengan Seksama Agaknya Ia Sedang Mencari Siapakah Jagoy Yang Melepaskan Serangan Teratai Perak Tersebut Sungguh Tidak Lemah Kepandayan Orang Itu Pikir Bebun Huyah Ia Bisa Melepaskan Dua Batang Teratai Perak Tanpa Mengeluarkan Sedikit Suara Pun Kemudian Menyampok Rontok Jarum Beracun Dari Senbok Hang Entah Siapakah Dia Sementara Ia Masih Melamun Tiba-tiba Terasa Desingan Angin Tajan Menyambar Datang Tau Dua Serem Tetan Cahaya Putih Telah Mengancam Dihadapannya Ternyata Teko Arak Yang Dilempar Sumakan Tadi Entah Terhantam Oleh Kekuatan Siapa Saat Ini Mental Balik Dan Menerjang Ke Arah Bebun Huyah Kipas Di Tangan Orang Sibe Itu Segera Dipentangkan Lebar Dua Dengan Salurkan Hawa Murni Ia Sampok Teko Tadi Teko Arak Yang Sedang Melayang Datang Secara Tiba-tiba Terhadang Oleh Selapis Tenaga Yang Amat Dasyat Benda Itu Segera Berputar Di Tengah Udara Lalu Berputar Arah Dan Melayang Ke Arah Sen Bok Hang Agaknya Toa Cungcu Dari Perkampungan Pek Hoa San Cung Telah Dibikin Gusar Oleh Tingkah Laku Tetamunya Ia Segera Berseru Saudara Yang Melepaskan Teratai Perak Tadi Benar Berkata Dengan Suatu Gerakan Yang Ringan Ia Kebas Teko Arak Yang Sedang Mengancam Ke Arah Termakan Sampokan Tersebut Teko Tadi Berputar Kembali Ke udara Sebanyak Dua Kali Lalu Meluncur Kedepan Menyambar 7 8 Meja Perjamuan Dengan Membawa Desiran Angin Tajam Teratai